Tengis haru bercampur kebahagiaan mewarnai suasana pemberangkatan calon jemaah haji asal kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ribuan warga berdesakan untuk memberikan ucapan selamat kepada anggota keluarga yang melakukan ibadah haji setelah dua tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Itu berarti menabung selama? Selama 8 tahun. 8 tahun menabungku baru berangkat? Iya, karena memang anturannya begitu. 53 calon jemaah haji diberangkatkan menggunakan bus dari Masjid Agong Luwu, kota Palopo, menempuh perjalanan selama tujuh jam menuju asrama haji Sudiang, Makassar. 53 jemaah haji juga akan bergabung dengan calon jemaah haji asal Sulawesi Tenggara, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar dalam kloter 8. Alhamdulillah sesuai dengan harapan kita bahwa kota yang ditetapkan adalah sebanyak 53 orang. Yang batal karena usia? Yang batal karena usia? Yang apa namanya? Yang terbatal ya, tapi tertunda. Jadi adanya kebijakan Arab Saudi yang membatasi usia hanya sampai 65 tahun. Jadi untuk jemaah haji kota Palopo, ada sembilan orang yang bergabung dengan perusahaan usia. Bagaimana dikumpulkan kesehatan dari jemaah ini, Pak? Alhamdulillah bahwa salah satu persyaratan untuk berangkat haji adalah memenuhi istitah kesehatan. Dan telah tetap mengharap Saudi bahwa salah satu syarat adalah negatif dari virus corona. Dan berdasarkan kekerangan yang memberikan keperluan kesehatan, jemaah haji yang berjumlah dan keperluan itu alhamdulillah semuanya negatif. Setelah beristirahat di asrama haji Sudiang, Makassar, jemaah haji diterbangkan dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Dari Kota Palopo, reporter Seroya TV, Fajrin Abdillah melaporkan.